Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay AFK Champion Jadi untuk gameplay yang satu ini, disini gue bakal bahas dua hal sekaligus Karena ini menyambung guys ya Kalau gue bahas satu-satu mungkin kayaknya agak berbeda Soalnya ini gameplay idle Kalau gameplay idle mungkin gue lebih enak bahasnya langsung keduanya aja Jadi gue bakal bahas untuk tips fast leveling dan startup hero Oke guys ya Nah disini gue bakal bahas ketika kalian sudah mentok di level 100 ya Kemarin ada yang tanya-tanya Bang, kenapa gue itu gak bisa update leveling lagi Sedangkan ada player yang levelnya sudah sampai level 200 Itu karena belum kalian startup ya guys ya Oke, jadi kalau kalian ibaratnya belum kalian startup Otomatis nanti level kalian itu masih tetap stuck di level 100 Nah disini gue juga ada yang ingin gue startup Yaitu ada si Santa Santa ingin gue startup guys sebenarnya Karena itemnya gue sudah ada satu Terus disini juga sudah ada guys ya Cuma gue pengen cari lagi Untuk ibaratnya mungkin dari hero-hero yang kayak gini guys ya Gue bener-bener lagi cari lagi guys ya Semuanya dapet bagus guys ya Gue butuh dua lagi Tapi disini untuk yang ketiga hero-nya guys ya Ini gue lagi pake dan sampai sekarang masih gue pake Jadi untuk kali ini gue bakal fokus ke hero-hero yang Fraksinya adalah fraksi kayak fraksi malaikat atau cahaya guys ya Kamu lihat disini guys ya Jadi gue bakal sesuaikan dengan fraksi buat gue battle Walaupun ada beberapa hero yang mungkin Berbeda fraksi guys ya Kamu lihat aja guys ya Ada Elise dan Crystal Ya guys ya sebenarnya sih gue pengen lepasin guys ya Cuma gimana lagi guys Tidak ada lagi Jadi mau gimana lagi guys ya Nah Sebelum gue mau bahas gue mau spin dulu sebentar Disini ada summon terbatas dibuka Jadi kalo kain ibaratnya telat guys ya Jadi saran dari gue kain bener-bener spin Kalo kain gak spin ini rugi banget Semoga aja dapetnya bagus ya Tapi gue belum coba sih Apakah ini dapetnya bagus atau jelek Tapi I don't know Tapi kita bakal langsung aja Kita bakal sesuaikan summon dulu ya Sebelum gue start up Kita seperti biasa summon dulu guys Karena summon itu penting banget buat kalian start up Dapetnya apa Please please bagus guys Ada warna kuning gak guys Warna kuning Kalo ada warna kuning berarti bagus Yes Dapet Agni Oh Agni bagus ya Dapet Demon Slayer Eh Demon Slayer Dragon Lord I'm sorry guys I'm sorry gue salah ngomong nanti Dapet 2 Oke Mantap mantap ya Oke Tujuan gue adalah Santa Claus Kita bakal coba spin lagi guys Kita bakal coba spin lagi ya Oke Ini promo Ini promo ya guys ya Kalo kalian gak spin Pas ada summon terbatas kayak gini Rugi banget kalian guys ya Oh dapet kuning lagi Wah oke gue sih Oke dapet Michelle Dapet Michelle Dapet Michelle guys Nice I get it Dapet Michelle Oke kita bakal coba spin sekali lagi Ini gak ada binang 4 nya coy Ya ampun rugi banget Gue gak ada binang 4 Oke Terakhir guys Ini gue spin gue kali ya Semoga bagus 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 Bagus guys Semoga bagus Sebelum gue mau start up Gue mau liat dulu hero nya Ampas lagi guys Kok jadi nya ampas ya Kok jadi ampas guys Aduh ada-ada aja ini Kenapa jadinya ampas ya Aduh Ini gue bisa start up si Aigin Ada sudah ada Hero nya 2 coy Apa oke gue disini Bukan Santa Claus Tapi gue belum coba sih guys Gue belum coba ya Kalau korbanin 1 Rugis sih Menurut kalian bagus mana guys Bagus Santa Atau Agni guys Kalau menurut kalian Kita kalau liat disini guys ya Di hero altar Hero altar atau apa ya Gue lupa 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 Gue lupa 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 Lalu guys ya Kalau gak start di hero temple Berarti guys ya Oke di hero temple Bener ya Di hero temple Jadi disini tuh ada ini Jadi menurut kalian tuh Bagus mana ya guys ya Kalau menurut kalian Bagus mana guys Di kode Gue gak lupa ya Oke kita bakal coba liat dulu Agni 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 paling bawah kah Ini ada Z Oh ini Z Ini bukan guys Ini semuanya I'm sorry guys ya Agni paling bawah Atau tidak ini Oke Agni tidak ada guys Kok Agni tidak ada ya Disini ya Adanya Tengu Terus ada Lagi Ice Lion Terus ada Artemis Minerva Kayaknya Agni berbeda lagi nih Lalu Oke ini Santa Claus Ada di bawah coy Tapi tidak ada Agni tidak ada Oh ini Agni ada coy Gue lupa gak Gue gak liat ya Agni guys Oke Agni nya ada satu Cuma disini adanya Azazel Oke Adanya Azazel Kalau Agni sampai tingkat merah Berarti bukan Berarti bintang 5 nya Agak berbeda dong guys ya Ini dia guys ya Wah Bagusan ini dong Santa guys Ternyata guys Wah Bagusan Santa Ternyata ya Oke kita bakal coba Bukan startup ya Kita bakal leveling dulu ya Guys ya Ini Agni bakal gue ningkatin Sampai level 100 Karena ini hebat banget coy Oke Greer nya sudah ningkat ya Kita bakal coba update dulu Ini bisa advance kan Oke bisa advance guys Kita bakal coba langsung aja Ini kalau menurut gue Gameplay nya itu Tipe fast banget guys Kalau menurut gue guys ya Kalau menurut gue tipenya fast banget Jadi kalau kalian battle Ini bakal Bener cepet banget guys ya Oh iya Tadi ada yang komen Di video gue sebelumnya Kalau gak salah Komen untuk Yang VIP 5 Guys ya Oke I'm sorry banget Gue belum bahas untuk VIP 5 Karena gue masih jalanin Untuk VIP 4 Ya katanya Kalau kalian berjalan Mau naik ke VIP 5 Katanya gak bisa guys ya Mungkin kalian Belum lihat question nya Guys ya Disini ada question ya Pokoknya nanti gue bakal bahas Mungkin kalau ibaratnya Gue naik ke VIP 5 Nanti gue bakal bahas Untuk keuntungan VIP juga Tenang aja buat kalian guys ya Di next selanjutnya Gue bakal bahas Tenang aja buat kalian Oke Dan kita bakal coba liatkan lagi Disini ada Minerva Ada Elise Crystal Dan untuk hero yang Cahaya guys Cuman digini Doang guys Oke okean doang Soalnya yang mau dapetin Oh iya Gue kalau spin lagi Bisa gak guys Ini kan malam nih Tungguan Karena gue spinnya malam guys Karena gue recordnya malam Jadi kita bakal coba dulu ya Kalau gue spin Oh 2000 coy Kalau yang ini sama Oh sama 2000 Ah lebih enak yang ini guys Semua yang terbatas ya Tapi ini Ya sama sih semuanya guys ya Sama Kita bakal selesai summon Ada berapa 9000 Oke gak masalah Oke Kita bakal langsung aja guys Let's do it Kita bakal selesai lagi Semua aja dapetnya bagus Dapetnya bagus Dapetnya bagus guys Gue gak tau dapet apa Oke dapet kuning Oke dapet kuning Santa Claus Minerva Wah dapetnya Minerva guys Yes Santa Claus bisa gue start up guys Wah bodo amat Kita bakal start up aja Minervanya kesiasa dong Bodo amat Kita bakal langsung aja guys Start up Kalau Santa Claus gak dapet Gimana ya guys Gue malah bingung lagi guys Minerva Wah Waduh amat Kita bakal start up aja guys Kita bakal start up guys Oke Kita start up hero nya Nice Alright Oke sudah gue start up Jadi gue butuh Oh jadi berbeda ya Jadi ketika kalian sudah start up Jadi bakal berbeda lagi guys ya Kalian cuma butuh 4 hero yang bintang Bintang 5 guys ya Oh jadi By step by step Ya mungkin ini menurut gue hampir sama Kayak gameplay diri yang lain guys ya Jadi kalau awal kalian ibaratnya start up Kalian butuh hero Santa dulu Nanti ketika kalian ibaratnya sudah Start up hero Santanya Nanti kelanjutnya Itu bakal bebas Kalian ibaratnya harus pakai yang Hero bintang 5 itu siapa aja Tapi dengan catatan fraksi yang sama Oke guys ya Nanti ketika selanjutnya Ketika kalian sudah naik ke bintang 7 Nanti kalian benar-benar harus cari Santa Claus nya lagi ya guys ya Ibaratnya buat tingkatin ke star yang ke 8 Bintang 8 ya guys ya Ini benar-benar luar biasa Mantap sekali Dari segi start nya Itu juga bakal naik Dari segi HP Ibaratnya attack nya juga Defense nya juga Armor juga Itu juga bakal naik Dan level batas nya juga bakal naik Jadi 145 Jadi kita bakal langsung aja start up coy Oke Full kan semuanya guys ya Karena Santa Claus itu luar biasa coy Abis XP nya Oke XP nya abis guys Mantap Akhirnya Santa Claus gue Masuk ke star yang ke 6 Nice Oke Kita bakal lanjut lagi guys Nah disini gue bakal kasih tau Cara kalian dapetin XP dengan banyak Guys ya Dan gold coin nya juga Itu cara dapetinnya itu dimana Yang pertama disini guys ya Yaitu Ada di question Bukan di question Di misi utama lah guys ya Atau di stake guys ya Kalau kalian nyesen stake nya Disini juga ada peting nya juga Yang bisa kalian dapetin item Dari segi XP Terus Ada advance tune juga Dari coin nya juga Dan yang lain juga Itu juga kalian bisa dapetin Itu buat kalian ningkatin Dari segi leveling hero guys ya Oke Ini nya kalau kalian bener bener habis start up Itu level hero kalian Bakal ke up lagi Dan stat nya itu bakal over power lagi Nah selain disitu ada dimana lagi Selain disitu juga ada di drill Guys ya Fitur drill Itu ada di fitur dungeon Jadi kalian bisa langsung aja battle Nah kita bakal langsung tantang ya Anak Santa Claus gue sudah GG Jadi kita bakal langsung nila battle guys ya Walaupun GG nya baru start yang ke 6-1 Masih kecil banget coy I'm sorry guys ya Kalau masih kecil guys Masih cupu gitu Sekarangnya oke-okean Buat dapetin nya guys Kita tetang lagi guys Buat dapetin item nya Intinya disini tuh Kita cari item Buat dapetin stun nya XP sama gold coin Kalau kalian pengen cepet Kalian bisa langsung skip aja juga Gak masalah Kalau menurut gue ini gameplaynya cepet sih Paling gak ada sebulan ini Udah cepet-cepet banget coy Gak ada sebulan Pasti start up kalian udah pada ke 3D nih Biasanya ya Kalau kayak gue itu main Kalau kayak mythic heroise Itu bener-bener perjuangan banget Nah guys ya Walaupun ibaratnya Ibaratnya diamond nya banyak Ataupun apa Tapi bener-bener Walaupun ibaratnya sering dikasih diamond Sama developer nya Tapi tingkat dari kalian itu Mau dapetin hero nya Itu bener-bener perjuangan banget Dan ketika kalian battle pun Itu kalian butuh formasi Buat battle guys ya Jadi Ya agak berbeda guys ya Kalau di mythic heroise itu Kalian butuh combo Tapi kalau disini tuh Kalian butuh battle power Ya guys ya Butuh battle power Kalau kalian main disini guys ya Semua gameplay idol Yang gue lihat Baru mythic heroise doang Yang butuh combo Walaupun battle power nya kecil Sumpah Gue gak bohong guys Walaupun battle power nya kecil Tapi kalian bisa Jadiin combo guys ya Dan itu kuat banget Ketika kalian battle Di question Atau di deploy Ataupun di misi utama Guys ya Ini bener-bener luar biasa banget Itu cuma ada di mythic heroise Yang gue mainin sekarang Walaupun gue sampai sekarang itu Masih mainin gameplay nya guys ya Bener-bener agak berbeda guys ya Tapi gak masalah guys ya Karena ini adalah gameplay Buatan anak bangsa coy Indonesia guys ya Soalnya gue lihat di developer nya Itu alamatnya Jakarta coy Mantap Keren banget ya Bener-bener luar biasa Ini gameplay sih Kalau mood gue sih Buatan Indonesia Gua support banget sama gameplay yang 1D guys ya Oke Terakhir tantang masih ada Loh kok masih ada guys Oh tower nya belum Tower nya belum guys Oke disini Di sky tower juga Kami bisa dapet XP juga ya Kami bisa disini guys Ini gampang banget Tinggal kalian skip battle aja Kalian tinggal kayak gini Cepet coy Tuh Wah Ini kalian kalian battle Gak ada sejam guys Udah selesai ini misi semua guys Sumpah sih Ini kalau gue main Jujur aja guys ya Ini gak ada sejam Kalau gue lupa ya guys Kalau gue lupa gak record aja Ini kadang gue lupa sih Kalau gue saking seriusnya Main gameplay kayak gini Ya bener-bener suka banget Gue skip lagi Biar gak kelamaan Gue skip lagi guys Gitu guys ya Gue skip lagi Tapi enak sih guys ya Kalau skip kayak gini Jadi gameplay ini Kalau menurut gue sih Gameplay santai guys ya Jadi gak harus cepet-cepet juga Gue agak masalah Kalau menurut gue Karena ini gameplaynya Tipe-tipe santai guys ya Oke Kan tadi battle battle gue Sampai 200 ribu ya Kalau udah ada 200 ribu Nah ya wajar guys Ini bakal cepet banget coy Wah banyak banget nih Ini gue bakal bisa Nekanin leveling guys Oke sudah selesai ya Kita ambil dulu hadiahnya dulu nih Banyak banget hadiahnya guys Oke Mantap Kita naikin leveling dulu guys Leveling lagi Kita naikin lagi Santaclossnya kita naikin lagi ya Santacloss Oke Kita naikin lagi Santaclossnya Abis Cepet banget Cepet banget guys Oke Shotnya juga dapet nih Aduh binang 3 lagi Yaudah gak apa-apa guys ya Mau gimana lagi guys ya Dapet 2 Oke Nah mungkin untuk videonya Sampai si dulu guys ya Untuk pembahasan kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa like Comment Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Untuk video yang satu ini Kalau temen kalian Butuh informasi Kalian bisa langsung aja Share video yang satu ini guys ya Oke See you next time Sampai jumpa Bye bye Yay